Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Emesis News Kali ini kita akan membahas terkait planet Mars yang berwarna merah Sudah tidak aseng lagi, Mars dikenal sebagai planet merah Mungkin jawaban mudahnya karena warna karatnya yang terlihat khas Bahkan, warna planet ini pun dapat kita lihat dengan mata telanjang dari bumi Sehingga, dia sedikit yang mengira bahwa itu adalah sebuah bintang merah yang muncul menghiasi langit malam Warna merah yang indintik dengan planet Mars disebut mirip dengan fenomena merah karat pada besi Namun, apa alasan planet Mars bisa berwarna merah? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Sama seperti bumi, Mars juga memiliki banyak material besi Bedanya, senyawa besi di bumi tenggelam ke inti bumi ketika planet ini masih muda dan lembek Para ilmuwan berasumsi akibat gravitasi planet Mars yang lemah Serta ukuran planet Mars yang kecil Menyebabkan besi menjadi lebih sedikit masuk ke inti Mars Dan tersisa di gerak atasnya Hal itu menandakan bahwa planet Mars yang kemudian tampak warna merah ini Jika memiliki inti besi Sedangkan begitu banyak besi di permukaan Mars teroksidasi Ketika planet merah ini masih memiliki air yang mengalir di permukaannya Diikuti dengan atmosfer yang tebal Kondisi ini hampir sama dengan bentuk modern bumi Untuk menemukan jawabannya Selanjutnya, Albert Vien dari J.O. Pulsion Laboratory NASA berdasarkan data yang dikumpulkan oleh misi Pathfinder pada tahun 1997 Memberikan sebuah teori alternatif dan mengatakan bahwa banyak oksidasi besi Mars berasal dari meteoroid Tidak hanya itu, pada tahun 2009, peneliti asal Denmark menemukan bahwa air tidak diperlukan untuk menghasilkan banyak oksidasi besi Sebaliknya, kristal kuarsa yang hancur Salah satu mineral yang bisa ditemukan di regoli Mars dan kontinen bumi Membuat permukaan Mars yang kaya akan oksigen terbuka Kormenia tersebut bisa dengan mudah terjadi selama badai debu Mars yang begitu kuat Hingga debu-debu mereka dapat dilihat dengan teleskop bumi Selain itu, sinar matahari juga turut serta dalam memecah karbon dioksida Dan melukung lain dari atmosfer dengan menghasilkan oksidan seperti hidrogen, peroksidan, dan ozon Akan tetapi, ternyata tidak seluruh bagian Mars berwarna merah Beberapa bagian mereka terlihat tampak merah cerah Sementara bagian lainnya tampak berwarna hitam Karena tidak tertutup debu oksidasi besi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!